hai oke halo teman-teman kembali lagi bersama Diki disini dan kali ini aku bakal memberikan tips yang singkat padat dan jelas ya karena sebenarnya ini tipsnya ini buat yang udah main AOV mungkin paham ya tapi buat beberapa orang yang baru main AOV baru pertama kali ini buat bermain mobile ya AOV ini nah ada yang kebingungan masalah Open ID jadi ada ikut giveaway ada yang ikut ya lomba-lomba dan dia menang jadi minta Open ID tapi dia nggak tahu dia malah ngopi namanya salah ya jadi aku bakal menunjukkan Open ID dimana letaknya dan gimana cara menyalinya lalu sama menjelaskan tentang bagaimana caranya menukarkan kode dari live streaming AOV kan biasanya waktu AOV live streaming nih ada ada kayak giveaway-giveaway spesial 5000 viewer bakal ada giveaway kode nanti jadi kristal jadi skin atau hero nah jadi aku bakal masih infonya ya singkat padat dan jelas disini kalian di setting nah kalian gasok ke bawah sedikit nah disitu temen kalian bisa lihat tuh ada kan nama pemain di kisah putra nama aku lalu ada juga tulisannya Open ID nah kalian klik aja klik-klik nah jadi inilah Open ID kalian jadi nggak apa-apa kalian saya ketemu nggak apa-apa yang penting bukan email sama password kalian kalau Open ID masih aman ya buat di-show ya ini biasanya buat pemenang TV bakal dimintain Open ID supaya dikirimin hadiahnya itu coi ke akunmu nah kali salin lalu kalian kopikan aja di komen kalian nah oke lalu buat masalah bang aku nih mau ikutan order idemnya dari AOV tapi gimana caranya bang di sebelah mana jadi kalian buka tab di berita temen ya di sini mana berita-berita ini tab event dulu tab event nah lalu kalian tab kita kalian Scroll kebawah nah disitu ada tulisannya kan tukar kode AOV wih tak kelihatan ya bentar coy ketutupan aku coy tak ninggal dulu nah disitu ya jadi tukar kode AOV kalian klik nah jadi kalian klik lagi tukar kode di sebelah itu nyot nah jadi gitu coy nah disini kalian menunggalkan kodenya ya misalkan 35 BF 55567 kodenya tepat diopak ya di ucah kamu waa kalau cuoke nice banget jadi gitu menya buat kalian yang merasa bermanfaat pemula main AOV kalian bisa lihat-lihat YouTube ku ya video videoku masalah eh info informasi atau enggak pengetahuan seputar AOV untuk pemula jadi kalian dan cek aja di YouTube ku dan jangan lupa tekan subscribe ya karena kedepannya aku juga bakal lebih banyak bikin koden AOV buat kalian yang pemula supaya bisa main dengan baik dan benar Oke singkat aja video ini karena ini juga ternyata banyak banget yang masih belum ngerti karena ternyata banyak sekarang yang mulai pindah ke AOV Oke jadi itu aja semoga bermanfaat semoga bisa memberikan ilmu ke kalian jangan lupa tekan like dan subscribe bye bye see you in next video dah yaaam yaaam